Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Liam Haris Selamat datang di channel Pernomot Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum sebuah movie yang tentunya ini masih tetap berkaitan dengan idola kita semua Yaitu Sang Raja Kerasen Wukong yang berjudul Deman Keking 2023 Deman Keking adalah film komedi aksi fantasi animasi komputer di tahun 2023 Yang terinspirasi oleh novel klasik dinasti Ming Journey to the West atau Si Xing Ji Dan diproduksi dari negara Amerika Jadi bisa dikatakan kalau ini tuh Si Xing Ji versi Amerika guys Dan sebelum kita mulai, Mimin ingatkan kalau video ini berisi full spoiler ya Dan alangkah baiknya teman-teman lihat versi aslinya Karena disitu banyak banget scene bercakapan yang kocak dan lucu Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Selama ribuan tahun, Buddha mengawasi alam semesta Sedangkan para dewa surga dan raja neraka menjaga urusan duniawi Dan para ibris berjalan di antara manusia Naga menguasai laut, semuanya berjalan dengan seimbang Sampai pada suatu malam, ada sebuah batu ajaib Yang tiba-tiba melahirkan seekor makhluk yang kuat Ya, seekor kera yang begitu lahir Dia sudah memiliki semacam sinar yang keluar dari matanya Seperti Superman Karena dia masih bayi Otomatis kera ini belum tahu caranya untuk mengendalikan kemampuannya itu Bahkan tembakan sinar itu sampai mengganggu Kaisar Langit yang berada di istananya Merasa kesal dengan kera kecil itu Kaisar Langit lalu memberikan perintah untuk melenyapkan saja si kera itu Namun tiba-tiba saja Sang Buddha muncul di hadapan kaisar langit Dan meminta supaya si kera dibiarkan pergi Karena menurut sang Buddha Makhluk itu sudah mempunyai takdirnya sendiri Si kera pun lalu berlari menyusuri hutan Dan ia lalu menemukan kalau ternyata Ada kera-kera lain di hutan Dia pun mencoba untuk bergabung dengan mereka Sang kera pun mencari seorang ibu Yang bisa dipeluk seperti kera-kera yang lain Tapi sayangnya kera-kera itu pun tak menganggap si kera merah kecil itu Bahkan tingkah monyet merah kecil Malah membuat seekor siluman yang ditakuti oleh gerombolan kera Di tempat ini keluar dari sarang Dan menculik salah satu anggota dari gerombolan kera itu Dan akibat dari kelakuannya itu Si kera lalu diusir dari gerombolan kera yang lainnya Karena kesal diperlakukan seperti itu Si kera merah kecil lalu kepikiran untuk membuktikan Kalau dirinya bisa mengalahkan siluman tadi Dia kemudian berlatih di atas sebuah bukit dengan cara melempar kelapa Setelah bertahun-tahun berlatih Akhirnya si kera pun beranjak dewasa Dan siap untuk menghadapi siluman itu Dan jelas kita sudah tahu dari awal Kalau kera itu merupakan sang aktor kita Yaitu sang kera sakti Sun Wukong Wukong disitu berharap bisa berhasil Karena ingin diterima di komunitas kera Namun kenyataannya Saat Sun Wukong ketemu lagi sama siluman itu Tetap saja dia tak mampu untuk mengalahkannya Dan yang terjadi malah ada satu anak kera yang diculik lagi Yang mengakibatkan Sun Wukong pun lagi-lagi Kena marah oleh kera tua putih Dan karena masih penasaran Akhirnya Sun Wukong pun tetap keras kepala Ingin mengalahkan siluman yang tadi Hingga akhirnya Sun Wukong pun mendapatkan info Kalau dia seharusnya memiliki sebuah senjata Yang lebih kuat dibanding hanya sekedar kelapa Akan tetapi masalahnya Akan tetapi masalahnya senjata yang dimaksud itu Berada di dasar laut tempat dimana Raja Naga berkuasa Dan tanpa pikir panjang Dengan keberaniannya Sun Wukong pun langsung menuju ke dasar laut untuk mencari senjata itu Sin lalu beralih diperlihatkannya senjata yang dimaksud yang berada di bawah laut Yaitu berupa tiang berbentuk raksasa Kebetulan di lokasi tersebut Si Raja Naga sedang mengadakan pesta perayaan Dimana Sang Raja memang juga berniat mengeluarkan kekuatan dari tiang itu Dan di saat yang bersamaan Wukong pun sudah tiba Dan disitu Wukong pun merasakan Kalau tiang bercahaya yang ada di hadapannya Sedang berbicara tentang pertemuan mereka ini Dimana tiang itu mengatakan Kalau ia sudah 5000 tahun sudah menunggu kedatangan dari Sang Keras Sun Wukong Wukong pun langsung menyentuh tiang tersebut Dan ternyata begitu disentuh Tiang itu tiba-tiba mengecil dan berubah menjadi tongkat sakti Yaitu tongkat emas Rui guys Dengan tongkat di tangannya Sun Wukong akhirnya kembali ke sarang siluman untuk mengalahkannya Sekaligus menyelamatkan anak kera yang diculik Sebenarnya dia juga belum tahu bagaimana cara menggunakan tongkat itu Tapi dengan percaya diri Wukong pun segera masuk ke sarang siluman Dan ketika di dalam gua Wukong pun segera bertemu dengan siluman itu Yang kebetulan akan memasak anak kera yang diculiknya Untungnya Wukong berhasil mengalahkan siluman tersebut Meskipun awalnya semuanya itu adalah andil dari tongkat ajaib Karena Wukong belum punya kemampuan sama sekali Jadi otomatis yang menggerakkan tubuhnya Yaitu tongkat saktinya Tapi seiring berjalannya bertarungan Wukong pun akhirnya bisa mengikuti setiap pergerakan dari tongkat itu Dan ia pun berhasil mengalahkan siluman macan putih itu Dan setelah berhasil mengalahkan siluman macan putih Wukong pun lalu diangkat menjadi seorang raja oleh Barakera Akan tetapi Kratua pun tampaknya tak terima Ia menganggap kalau Wukong itu egois dan juga sulit diatur Dan ia menegaskan kalau Wukong tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka Dan Wukong akan berakhir sendirian Dan di saat Wukong merasa sedih Tiba-tiba saja tongkat itu pun menyapa Wukong Sehingga Wukong pun kini menjadi bahagia Karena ia tak sendirian lagi Karena ia akan selalu bersama dengan tongkat Rui itu Tapi menurut Kratua Senjata itu hanya pantas digunakan oleh para dewa Mendengar hal itu Wukong pun lalu berpikir Kalau gitu dia harus menjadi seorang dewa Karena dengan menjadi dewa Maka Sun Wukong bisa berbuat sesukanya Kratua pun mengatakan Jika Wukong ingin menjadi dewa Wukong harus mengalahkan seratus siluman terlebih dahulu Mendengar hal itu Wukong pun semakin bersemangat Dan ia memutuskan untuk segera membahasmi siluman sejumlah seratus Tanpa pikir panjang Wukong pun lalu mulai berpuluh siluman Dia pun membahasmi satu persatu siluman Mulai dari siluman kalajengking, kebo, ular, hantu, rawa Dan banyak siluman yang lain Sampai akhirnya dia tiba di sebuah desa Yang pada saat itu lagi diteror sama sosok gadis merah Atau siluman api Sedangkan saat ini Sun Wukong sudah mengalahkan 99 siluman Dan hanya tersisa satu lagi Maka dia akan genap mengalahkan seratus siluman Di desa itu Wukong tiba-tiba mendapatkan dukungan dari seorang gadis yang bernama Lin Ia sangat menginginkan untuk menjadi asisten dari Wukong Singkat cerita ketemulah mereka sama siluman api Pertarungan sengit pun terjadi Antara Wukong dan siluman api Pertarungan mereka membuat rumah-rumah pun terbakar Dan kebetulan ibu lorah disitu ternyata berjualan berbagai kembang api Sehingga hal itu membuat kondisi desa sangat kacau Hingga akhirnya Wukong pun berhasil mengalahkan siluman api Berkat kehebatan dari tongkat ajaib Dan sesuai kesepakatan Bahwa setelah Wukong menang Maka Pak Lura akan mengadakan perayaan untuk Wukong Hal itu Wukong minta Karena ia yakin Setelah dia kena pembunuh seratus siluman Maka dia akan diangkat menjadi seorang dewa Maka dari itu dalam pengangkatan itu Wukong menginginkan sebuah perayaan untuknya Dari malam hari Perayaan pun mulai digelar Para penduduk tampak tak suka Dan terpaksa mengikuti perayaan ini Secara akibat Wukong Desa mereka malah hancur beratakan Dan kini Wukong pun dengan pedenya Akan segera menunjukkan kepada semuanya Kalau seorang dewa agung akan datang Untuk mengangkatnya Tapi tiba-tiba Bukannya dewa yang muncul Akan tetapi malah si Raja Naga Yang muncul dengan maksud Untuk mengambil kembali senjata beraganya itu Dua anak buah Raja Naga pun berhasil Mencuri tongkat tersebut Di saat Wukong lagi sibuk meladeni Ocehan Raja Naga Secara kejaran pun kemudian terjadi Wukong pun harus berjuang mati-matian Karena dia tak mau kalau tongkatnya Sampai direbut kembali oleh Raja Naga Dan akhirnya tongkat tersebut berhasil Dapatkan kembali oleh Wukong Dengan bantuan Lin yang pada saat itu Kebetulan ada di lokasi kejadian Setelah melawan Raja Naga Wukong pun kemudian meninggalkan desa Bersama dengan Lin Yang terus memaksa agar dirinya Dijadikan asisten oleh Wukong Dia berjanji kalau dirinya akan sangat berguna nantinya Apalagi setelah tahu kalau Raja Kera ini Lagi kebingungan dengan langkah selanjutnya Karena walaupun Wukong saat ini Telah berhasil membunuh seratus siluman Akan tetapi sampai saat ini Belum ada dewa yang datang Untuk membawanya ke kayangan Tongkat Haji pun lalu menyarankan Agar Wukong mencari yang namanya keabadian Mengingat seorang dewa itu adalah makhluk yang abadi Dan untuk mencari keabadian Wukong harus mencarinya di alam baka Wukong pun lalu pergi menuju ke kuburan terdekat Dan menggunakan tongkat saktinya Untuk membuka pintu alam baka Dan ternyata maksud dan tujuan Wukong ke tempat ini Adalah untuk menghapus namanya Yang tertulis di gulungan kehidupan Dan juga kematian yang tersimpan di arsip jiwa Karena kalau Wukong berhasil menghapus namanya Maka otomatis dia bakal mendapatkan keabadian Dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang dewa Raja Yama Sang penguasa Sekaligus hakim di alam baka yang mengetahuinya pun langsung menentang dan menolak kehadiran mereka di tempat ini Pertarungan pun sempat terjadi Antara Wukong melawan Yama Bahkan mereka sama-sama bisa mengeluarkan jurus untuk memperbanyak diri Hakim Yama menggunakan stempel kematian Sedangkan Wukong diberitahu sama tongkat ajaib Kalau dia bisa memperbanyak diri menggunakan bulu-bulunya Dan bersama Lin Wukong pun pada akhirnya berhasil menghapus namanya Yang tertulis di gulungan kehidupan Namun ternyata itu masih belum cukup Karena dengan menghapus namanya Bukan berarti Wukong dapat hidup abadi Akan tetapi Itu hanya membuat dia setengah abadi Atau awet muda Wukong pun lalu bertanya kepada Kaisar Langit Bagaimana caranya agar ia dapat hidup abadi sepenuhnya Jelas saja Kaisar pun tak memberitahunya Akan tetapi Hakim Yama malah keceplosan membocorkan kepada Wukong Kalau itu bisa dilakukan dengan kitab kehidupan abadi Dan dengan tongkat saktinya Wukong pun segera mencuri kitab tersebut Dan segera membawanya kabur Dan keluar dari alam baka Hakim Yama pun jadi panik dan segera mengejar Wukong Akan tetapi Ia pun gagal Setelah sampai ke atas Wukong pun segera menyuruh Lin untuk segera membacanya Dan ternyata untuk menjadi abadi Seseorang harus memakan buah persik Ajaib dari kebun kehidupan Tapi karena dia gak tahu lokasinya dimana Wukong lalu menyuruh Lin untuk mencari tahu Keberadaan buah tersebut Dan Wukong pun memberikan waktu kepada Lin 5 menit Sedangkan Wukong pun ngeloyir pergi dari situ Dan disini terungkap Kalau ternyata Lin adalah orang yang disewa oleh Raja Naga Untuk membantunya mendapatkan kembali tongkat ajaib Dengan imbalan Si Raja Naga bersedia untuk menyelamatkan desanya Yang dilanda kekeringan Mengetahui kalau Wukong lagi mencari buah persik Raja Naga lalu meminta Lin untuk membawa Wukong menuju ke lokasi yang dipersiapkan Rencananya Raja Naga akan membuat tempat tersebut Seolah-olah seperti kebun dimana salah satu pohon persik sudah dicampur dengan racun yang memabukkan Tapi begitu Wukong dan Lin tiba Rencananya malah tidak berjalan Sesuai skenario Karena memang konyol guys Semuanya kecuali Lin secara Tidak sengaja malah memakan buah-buah itu Kedua asisten dari Raja Naga dan Wukong pun jadi mabuk ke payang Sang Naga yang dari tadi mengintip pun kini segera menampakkan dirinya Untuk merebut tongkat Wukong Tapi malahan Wukong yang nge-fly memaksa Raja Naga ikutan makan buah itu Hal itu membuat Raja Naga yang mabuk pun malah ngelantur Dan mengajak kedua anak buahnya hanyut di sungai Wukong yang mabuk pun akhirnya juga pingsan Lin pun segera mencoba mencuri tongkat sakti Wukong Tapi Wukong pun keburu bangun Dan ia langsung menyuruh Lin untuk menjajal tubuhnya Untuk membuktikan apakah tubuhnya sudah abadi atau belum Dan setelah Wukong menyadari kalau ia gagal Ia pun mulai putus asa Tapi Lin pun terus merayu Wukong agar tak menyerah Mereka pun akhirnya bertengkar Dan di tengah bertengkaran mereka Tiba-tiba saja tongkat sakti Rui pun memberitahu sesuatu Bahwa di buku itu kini terdapat gambar seorang emak-emak yang bernama Wangmu Yang merupakan alkemis langit terkenal Yang bisa meramu jamu untuk membuat hidup abadi Tanpa basa-basi lagi Mereka pun langsung melakukan perjalanan ke istana langit Dan menyusup ke tempat laboratorium Wangmu Wukong dengan sembarangan langsung memakan ramuan yang ia temui Dan itu membuat Wukong langsung menjadi monyet kecil yang liar Dan malah membuatnya terkurung di sebuah guci Melihat hal itu, sekali lagi Lin mencoba untuk mencuri tongkat Rui Akan tetapi ia pun tak kuasa melihat Wukong yang menjadi kecil dan tak berdaya di dalam guci itu Dan ia pun memutuskan untuk menolong monyet kecil itu dulu Lalu ia akan pergi dengan membawa tongkat Wukong Akan tetapi sayang sekali gagal maning, gagal maning Karena Wukong pun tiba-tiba menjadi normal lagi ketika ia meminum ramuan di dekatnya Wukong pun mencoba melawan Wangmu Dan sambil bertarung, Wukong pun berusaha mengambil ramuan dengan resep yang dibantu oleh Lin Tapi Wukong pun terkena pukulan Wangmu yang membuat ia terpental ke langit Lin pun kini jadi terancam Lalu ia pun mengaku kalau ia menemani Wukong hanya untuk mengambil tongkatnya Wangmu pun malah menyuruh Lin untuk segera membawa pergi tongkat Wukong Wangmu pun segera kabur dan sambil menguatkan hatinya Kalau ia mampu meninggalkan Wukong yang telah sendirian di sana Dan benar saja, Wukong pun benar-benar sudah dibuat tak berdaya oleh Wangmu Dan tiba-tiba saja Petir yang dilancarkan Wangmu ternyata malah membuat Wukong semakin kuat Dan akhirnya kini Wukong berhasil mendapatkan tubuh yang abadi Akan tetapi hal itu membuat Wukong pun hampir kehilangan kontrol Dia berniat akan mengacak-ngacak surga dan menjadi penguasa di sana Lin pun segera mencegahnya dengan ia menjatuhkan dirinya ke bumi Walaupun dia tak yakin 100% kalau Wukong akan benar-benar menolongnya Dan... Setelah mereka berdua kini berada di bumi, mereka pun bertengkar lagi Lin memaksa Wukong untuk mengakui kalau dirinya benar-benar peduli dengan Lin Tapi Wukong pun membantahnya dan menegaskan kalau Lin hanyalah gerikil kecil Dan Wukong pun bersekeras untuk kembali ke langit dan mengalahkan semua dewa Di situ Lin pun berusaha meraih Wukong untuk memilih jalan menjadi seorang penyelamat manusia saja Karena itu akan lebih bermanfaat dan berguna bagi Wukong Akan tetapi Wukong yang liar pun tak memperdulikan perkataan dari Lin Dan setelah beradu mulut satu sama lain, Lin pun kini mempunyai ide Ia lalu berniat menjalankan misinya yaitu mencuri tongkat ajaib Di sini Lin memperdaya Wukong dengan menantangnya memainkan permainan menahan nafas di dalam air Beberapa saat setelah itu Lin berhasil mendapatkan tongkat sakti Lin kemudian sadar kalau apa yang dilakukan ini bisa saja membuat Wukong kecewa Dan benar saja ketika Wukong tahu, dia langsung marah Meskipun Lin mencoba menjelaskan alasannya Tapi yang lebih sialnya lagi rupanya Raja Naga membatalkan kesepakatannya dengan Lin Dan dia sekarang malah merencanakan untuk menenggelamkan seluruh dunia dengan menciptakan badai besar Mengetahui hal itu, Wukong yang marah kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat Raja Naga Ketika sampai di sana, Wukong langsung bertarung melawan Raja Naga yang sekarang sudah berubah menjadi raksasa Di mana dia akan mengubah air laut menjadi tsunami besar yang akan membanjiri seluruh dunia Sementara itu, Lin yang menyadari kesalahan yang dia buat juga sudah sampai di lokasi untuk membantu Wukong Dia berencana untuk menipu Raja Naga dengan mengatakan kalau Sun Wukong punya kelemahan Yaitu dengan sambaran petir Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Raja Naga senang bukan main Karena dia memiliki kesempatan untuk bisa memusnahkan Wukong Tapi begitu Raja Naga melakukannya, yang terjadi justru sambaran petir itu membuat Wukong menjadi lebih kuat dan ukurannya juga tambah besar Wukong pun berhasil merebut kembali tongkat sakti dan bersama tongkat sakti, pada akhirnya Wukong berhasil mengalahkan Raja Naga Akan tetapi Wukong yang kini berada di atas angin rupanya belum puas dengan pencapaiannya Ia pun berniat menguasai langit dan menghancurkan para dewa Mengetahui hal itu, Kaisar Langit, Wang Mu, dan juga Dewa Yama turun ke bumi untuk menghentikannya Tapi sayangnya ketika dewa itu bukan lawan bagi si Raja Kera Wukong yang menjadi sangat kuat pun kini menjadi lepas kontrol Ia menjadi tak terkendali dan menggila Dan dengan tubuh raksasanya, ia pun bertindak sesuka hati yang membuat dunia menjadi kacau Dan tiba-tiba saja Melihat kemunculan Buddha, Lin lalu memohon kepada Buddha supaya memberikan Wukong satu kesempatan lagi Sang Buddha pun setuju dan meminta Lin supaya menyadarkan Raja Kera dengan bekerja sama dan bersatu dengan tubuhnya Lin pun jadi sangat kagum dengan dirinya yang bersatu dengan tubuh Buddha Sementara Wukong yang liar pun kini juga sangat songong Bahkan dia tak mau dipanggil dengan panggilan Raja Kera Karena menurutnya saat ini namanya telah berubah menjadi Dewa Kera Agung Lin pun kini mempunyai ide Ia lalu menantang Wukong untuk keluar dari tangan Buddha Kalau dia berhasil, maka Wukong boleh menguasai kayangan Tapi kalau sampai gagal, maka dia akan melakukan penebusan dosa di bumi Merasa kalau tantangannya terlalu gampang Wukong pun dengan cepat melompat dan melesat terbang sampai ke ujung galaksi luar angkasa Ia pun sangat yakin kalau ia sudah keluar sangat jauh dari tangan Buddha Namun nyatanya, begitu sampai di ujung alam semesta Wukong baru sadar kalau dia hanya sampai di pinggiran tangan Buddha Dan karena sudah gagal, Buddha kemudian mulai menghukum Wukong dengan memenjarakannya di gunung lima jari Sampai nantinya dia bisa menemukan jalan untuk mencapai pencerahan Di dalam sana, Wukong pun berusaha untuk keluar dari situ Tapi apa daya, saat ini Wukong benar-benar akan dikurung Lin pun tak tega dan ia berkata kepada Buddha kalau Wukong hanyalah seekor monyet kecil Buddha lalu menjelaskan kalau memang inilah jalan takdir dari seorang Wukong Saat nanti dia sudah siap, dunia akan membutuhkannya Lin pun kini telah dianggap menjadi pahlawan oleh para warga desa Lin pun lalu bergegas untuk menemui Wukong untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar dikurung Di situ, Lin ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Wukong Dan Lin berkata kalau Wukong telah mengubah hidupnya Dan Lin mengakui kalau ia merupakan penggemar Wukong Ia lalu melemparkan tongkat sekti kepada Wukong Wukong pun sangat bahagia, tongkat kesayangannya telah kembali kepadanya Akhirnya Wukong pun kini juga mengucapkan salam dan berterima kasih kepada Lin untuk semuanya Dan kini Wukong pun benar-benar tersekel di dalam gunung batu lima jari 500 tahun kemudian, kini terlihat beberapa orang mendatangi tempat Wukong Mereka lalu membuka sekel batu Wukong Dan ternyata itu adalah Wukong pun kini mengaku kalau ia sudah menemukan kedamaian di dalam hatinya Wukong pun bertanya apakah saat ini Wukong datang untuk mengajaknya melakukan pertarungan Dan Dengan penuh semangat, Wukong pun kini telah bersiap untuk melakukan perjalanan ke barat guys Dan Cerita pun Tamat Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di film atau season selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh